Halo selamat sore teman-teman dan sahabatku oke jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman hari ini aku akan berbagi gimana cara service dinamo kipas yang macet ya teman-teman yang tidak terbakar yang mungkin kotor tidak lama tidak dibersihkan ya teman-teman dia jadinya punya macet gitu ya asnya Oke untuk unitnya seperti ini udah kita buka kita ke proses kondisihan dinaloknya ini ya teman-teman oke jangan lupa like subscribe dan nantikan tombol loncengnya ya teman-teman agar selalu bisa menutupi kenapa yang melakuin sama teman-teman kita buka ya 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 diwacat ya teman-teman ini kita lakukan pembersihan dan beri minyak ya teman-teman biasanya karena jika dipakai selalu lama dan jarang 24 jam tidak mati ini gulungan tidak ada masalah ya teman-teman jika teman-teman memiliki kipas seperti ini yang masalah ketika tiba-tiba dia berhenti memutar ya teman-teman itu masalahnya pada as ini ya teman-teman dia kering ya seperti itu kalau ini masih bagus aman ya teman-teman kita bisa bersihkan dan bersih beri peluang masaknya tapi kalau ini sudah hitam dan tanda-tanda terbakar itu biasanya dikasih minyak anda bakal awe ya teman-teman dia akan kering mau mati lagi ya teman-teman seperti itu dikasihkan untuk uang khas ini juga ya teman-teman biar kita tidak akan penol dan tebu ya biar aku tidak panjang setelah itu kita bersihkan selamat menikmati kita beri minyak ya teman-teman disini ada kapasnya kita beri minyak biar 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 cepat panas biasanya saya melakukan seperti itu ya teman-teman minyak ya teman-teman kita beri di rumah juga pada ini dan langsung ada terima kasih telah menonton dan 달ah terima kasih telah menonton atas kita tidak akan menikmati selamat 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 menikmati